salam apalagi dan salam satu asmal balik lagi di cjwok channel atau www.cjwok.id untuk setiap video yang gue bikin biasanya di bagian deskripsi gue sisi pin link artikel menuju ke blog ya bro jadi kalau penjelasan gue kurang jelas silahkan buka bagian deskripsi tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro ya itu ngelupakan channel ini supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi oke cekidot oke bro untuk kali ini kita akan ngomongin cara nyetel clap honda vario 125 dan 150 ya nah cara ini bisa lo pakai buat vario 125 yang lama ya bro dan vario 125 led terus vario 150 juga bisa nah ini nanti kita kalau kebetulan gak ada yang kulanya kita puter ya pakai bongkar blok CPT dulu poli depannya kita puter ya nah terus kalau semisal motor lo ini vario 125 dan 150 yang LED ya ini hati-hati karena biasanya di waktu kita melepas nih baut-baut ini ya ini ke apa selang bensin ke injektor jadi meleset kuncinya ya jadi kunci T10 nya itu kena ke join dari injektor ya seringkali joinnya itu patah ya bro nah ini buat vario 125 yang LED dan remote ya dan vario 150 tapi kalau buat vario 125 yang lama gak ada bagian pelat-pelat kayak gitunya gak ada jadi posisinya gampang bro tinggal dibongkar doang tutup blok silindernya nah ini nanti kita niatnya di jengatin doang kayak gini supaya ruang geraknya lebih banyak gitu bro untuk memperoleh hasil yang maksimal ya bro waktu kita menyetel klep ya usahakan kondisi mesin motornya itu dingin jadi suhu kerja yang itu 40 derajat ya bro jangan waktu posisi suhu panas disetel nah nanti hasilnya berbeda karena kondisi panas biasanya besi itu memuai ya otomatis hasilnya gak fake lah gitu ya bro kemudian selain itu gunakan alat ukur sebagai patokan ya bro karena standar kerenggangan atau kelonggaran dari klep vario 125 dan 150 itu bagian innya 0,10 dan bagian eknya itu 0,24 ya plus minus 0,02 jadi bisa lebih gak apa-apa lebihnya 0,02 jadi kalau in tarikan 0,10 bisa 0,12 atau 0,08 gitu ya jadi ada standar kesalahannya maksudnya toleransi lah gitu ya bro kemudian waktu kita buka blok tutup klep ini tutup silinder headnya usahakan itu kan bautnya kan 4 ya bautnya silang ya waktu kita mengendorkan pertama kalinya jadi jangan sejajar dulu enggak jadi kita silang supaya enggak plengking gitu ya bro atau kadang patah gitu ya kalau udah lepas nah kita copot nah platnya ini kan karena udah ditengakin ya jadi posisinya enak gitu tapi kalau buat vario 125 yang lama sih enggak ada platnya gini jadi enggak terlalu ribet ya bro nah nanti kita topkan terlebih dahulu ya bro topnya topnya bisa dengan diengkol pelan-pelan ya bro pakai tangan ya atau diputar ini CVT depannya ya bro nah itu kalau buat vario yang remote ya karena itu kan enggak ada engkolannya ya bro nanti kita lihat nih nongkonasnya itu ada titiknya itu harus lurus terus kondisi rocker arm clap innya itu masuk ke dalam baru nongol gitu ya nah itu kan udah lurus terus tadi udah masuk ke dalam ini rocker arm nah ini jedanya atau celahnya itu bukan kanan-kiri tapi ke depan belakang yang paling penting saat penyatangan clap adalah posisi top kompresi ya bro jadi harus tahu dulu ciri-ciri dari top kompresi ya langkahnya tadi ya bro nah ini kalau nongkonasnya udah lurus terus dilihat ke belakang ini kruk asnya itu kan ada titik nih kalau di CVT-nya dibuka ya blok CVT-nya ya itu ada titik itu juga harus lurus ya kemudian clap-nya itu longgar nah itu berarti top kompresi oke kita ulangi lagi prosesnya ya bro terima kasih telah menonton kalau kebetulan lo enggak punya puller guide bro lo bisa pakai botol minuman kaleng ya bisa Pocari coca-cola atau sebagainya ya karena itu kan ketebalannya sekitar 0,10 kalau nggak salah sih ya mungkin lo bisa tonton video gue yang lama ya kebetulan ngetel clap pakai botol kaleng ya motornya itu bit kalau nggak salah Nah itu bisa pakai botol kaleng tersebut sebagai patokan ya Bro jadikan kalau yang ini tuh 10 berarti pakainya satu nah yang bawah itu berarti dilapisin dua ya karena itu 0,24 ya Oke untuk ini pakai adjusternya kita tahan dulu yang yang biru yang hijau itu nah kita kendorkan pakai kunci ring itu ya murnya ya jadi yang hijau itu buat nahan bautnya lah istilahnya ya disitu ya Bro nah supaya setelan klapnya pas nah kita puter bautnya ya Bro pakai yang hijau tadi yang nah ini kita puter dipasin ya jadi pullernya itu dimasukkan bisa pas ya jadi bidik dimasukkan bisa terus ditarik ditarik bisa didorongnya agak berat itu ya Bro itu istilah pasnya disitu bukan encer semuanya enggak jadi ditarik bisa didorong agak seret gitu ya itu berarti settingannya udah pas pulernya dan ingat pakai pulernya kalau nggak ada pakai inilah botol kaleng ya jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan hasil dari penyetelan klap tersebut ya Bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati